Ini buat teman-teman yang lagi cari referensi ide usaha Kali ini aku mau bagiin resep cemilan yang ekonomis Dengan tampilan yang mewah dan rasanya yang enak Ini cemilan yang sebenarnya udah banyak yang jual Tapi kita coba paduin dengan sambal racikan sendiri Jadi perpaduan yang pas banget dengan rasa baru Dan bikin yang makan jadi ketagihan Yuk langsung aja kita buat sama-sama Yang pertama disini aku udah pipil 7 buah jagung Kurang lebih beratnya 900 gram Ini mau aku bagi 2 ya, 500 gram dan 400 gram Karena yang pertama untuk 500 gramnya mau kita haluskan Untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih Tambahkan 1 butir telur, 10 buah cabai merah dan 200 ml air Ini kita haluskan hingga benar-benar halus Untuk menghaluskannya Mamika pakai Magic Chopper CH200 dari Mitoshiba Dengan tingkat tingkat mata pisau yang super tajam Berban stainless, ada 2 kecepatan bisa diatur medium dan high speednya Nah hasilnya bakal seperti ini Kalau udah ini kita pindahkan ke wadah yang lebih besar Untuk perasannya aku pakai garam, kaldu bubuk, gula pasir, lada bubuk, kunyit bubuk dan sedikit baking powder Ini kita aduk dulu hingga perasannya larut Kalau udah masukkan sisa jagungnya 400 gram ya Tambahkan 3 batang daun bawang Langsung aja masukkan tepungnya Aku pakai terigu 200 gram dan 100 gram tepung beras Lalu kemudian ini kita aduk rata Nah untuk takarannya ini udah pas banget ya teman-teman Ini udah biasa banget Aku pakai untuk buat cemilan di rumah Nah untuk jualan sebaiknya kita pakai cetakan ya Agar tampilannya cantik dan rapi Teman-teman bisa pakai cetakan khusus bawan Tapi disini aku pakai sendok seperti ini aja Kita panaskan terlebih dahulu Kalau udah panas tinggal kita masukkan adonan secukupnya Untuk takaran dan ukuran adonannya sesuai selera aja Kalau ingin lebih garing bisa ditipiskan aja ya teman-teman Ini kita isi semua cetakannya dan kita goreng menggunakan api sedang aja Nah ini kita biarkan hingga adonannya terlepas sendiri Seperti ini ya Tuh gampang banget gak lengket sama sekali Nah lanjut ini kita isi lagi dengan adonan yang baru Kemudian kita goreng dan lakukan seperti itu seterusnya hingga adonannya habis ya Untuk memasak adonan dalam jumlah banyak seperti ini Mamika biasanya pakai wok pan onyx 30 cm One handle dari stand cookware Ini tuh anti lengket, bahan tebal Dan ada tutup kacanya juga Nah ini udah ada sebagian yang mateng ya Tuh udah cantik banget Ini tinggal kita angkat dan tiriskan Nah hasilnya seperti ini tuh teman-teman bisa lihat ya Ini kebayang ya renyah dan lembut juga Ini sebagian mau kita tiriskan dulu Untuk sisanya kita lanjut goreng ya Dan sekarang kita mau lanjut bikin sambalnya Disini kita tumis aja bawang merah dan bawang putih yang udah diiris tipis Kita tumis hingga sedikit layu Kalau udah tambahin 1 sdm cabai merah ya yang udah dihaluskan Jangan lupa tambahin setengah buah tomat Kita masak hingga layu Nah kalau udah layu ini sekalian aja kita masukkan daun bawang dan daun seledri nya Kita tumis juga sebentar ya Dan kali ini untuk menumis bumbunya memikap pakai frypen diamond series dari stand cookware Kemudian kita masukkan 500 ml air Nah kita masak sebentar hingga sedikit mendidih Kalau udah mendidih masukkan 50 gram kacang tanah Ini udah aku goreng dan udah aku haluskan Ini kita masak lagi hingga mendidih lagi Nah boleh deh kita tambah dulu perasanya pakai garam, kaldu, bumbu, gula pasir Untuk takarannya sesuai selera aja ya Jangan lupa dikoreksi rasa Nah kalau kira-kira perasanya udah pas Terakhir mau kita masukkan pengental Disini aku pakai tepung beras dan air aja Ini teksturnya gak terlalu kental banget ya teman-teman Jadi kayak sedang gitu masih encer Kayak gini tuh enak banget Nah ini dia kuah kacangnya Dan bakwan jagungnya udah jadi tuh Siap jual, siap kemas ya Cantik banget Untuk bulan puasa juga pas banget Untuk takcil nih teman-teman Nah yang buat jualan bisa pakai kemasan apa aja Disini biasanya kita pakai mica ya Satu mica besar seperti ini isi 5 atau isi 6 Lengkapi dengan cabai rawit Dan sambal kacang yang udah kita buat tadi Nah ini nih penampakan bakwan jagung kita Ini tuh renyah ya bagian pinggirannya Dan tetap lembut untuk bagian tengah atau bagian dalamnya Ada petongan jagung yang utuh di tengahnya Bikin yang makan Balik order lagi nih teman-teman Hmm renyah banget ya Apalagi kita cocol dan dilengkapi dengan sambal kacang pedasnya Ini tuh makin mantep ya teman-teman Nah gimana mau cobain dirumah Semoga yang mau jualan laris manis ya Dan suka resepnya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba